Gooo! Shhhhhh! Ayo Ma! Naik dong! Aduh gak naik Ma! Ma Ma! Hei! Hey! Hey! Ma Ma! Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Dunia Satuan. Nah guys, hari ini tuh kita waktunya efekin Momo lagi. Wow! Kita geser dulu ke sini nih biar agak deket. Jadi kemarin tuh hujan dan sekarang sebenernya cuaca lagi tidak mendukung karena anginnya super kencang banget dan juga mendung guys. Ini mungkin kerasa keresek nih sampai saya tutupin di kaos kayak gini nih biar gak terlalu kerasa keresek. Tapi saya penasaran sama Momo apa bisa terbang bagus atau enggak nih di angin yang kencang kayak gini. Kenapa saya berani buat terbangin Momo? Karena sekarang tuh di sawah ini lagi gak musim mau panen. Kalau mau panen tuh bahaya banget guys. Padi-padi pada tinggi kalau Momo nyusup di sawah gak keliatan guys si momonya guys. Kalau kalian lihat sejauh mata memandang semua padinya pendek-pendek. Oke yuk gak usah pake lama-lama kita langsung coba aja Momo kita efekin lagi. Momo siap ya? Tidak boleh nyangkut oke? 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 Oke dulu dong. Oke? Yaudah gak usah pake lama-lama yuk langsung aja kita efekin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah satu dua tiga go. Wow berat banget. Mo! Mo! Bulunya pada bolong. Hei Momo! Hei! Sini. Good. Gokil bulunya pada bolong guys. Ini kalian lihat nih. Ada beberapa bulunya yang bolong. Momo tuh kebiasaan kalau mau efek bulu bolong mulu. Ini ada berapa ya? Tadi ada sebelah sini. Oh ini baru tumbuh tuh. Ini baru tumbuh. Sini bolong. Terus mana lagi? Ini bolong nih. Tuh. Oh ini yang ini bolong ini enggak. Terus ada bulu sekunder kemarin yang bolong juga. Nah ini juga bolong. Wah pada bolong. Ini bolong nih. Tuh. Makanya terbangnya kurang enak sebenarnya. Kita coba sekali lagi yuk. Momo yang terbang enakin lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Momo belum ngap guys. Kita coba lagi. Satu dua tiga. Go! Ayo Mo. Naik dong. Aduh nggak naik. Mo! Hei! Mo! Hei! Mo! Sumpret. Sumpret. Sumpret disuruh naik. Mana bener naik pohon. Kacau. Kacau. Yuk langsung aja kita samperin deh. Kacau banget sih Momo. Mana jauh juga lagi sih Momo. Mana tuh dia. Ya ampun. Baru terbang kedua guys. Sudah nyangkut. Ayo cepet kita ke arah sana guys. Akhirnya turun. Pinter turun sendiri. Aduh. Padahal sinopel udah di ujung sana tuh. Momonya malah turun sendiri. Oke yuk. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut FF lagi guys. Oke guys. Momo kabur lagi. Tadi lagi istirahat. Ditaruh di atas box. Kaget. Dan akhirnya kabur. Kaburnya sekalas sini nih. Padahal ketiup angin. Dia tuh sebenernya kuat terbang. Nggak kuat-kuat banget sih. Cuma ya akhirnya kehantem angin. Mental ke arah sini. Yuk kita lihat yuk. Takut ada orang. Yuk cepetan. Sini ikutin terus pokoknya. Tadi sebelah sini ya. Apa masalah ya. Mama. Tuh anginnya arahnya kesini semua. Ada di pohon pisang. Mana dia nih. Mo. 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 Sebelah sini kayaknya nih. Mo Mo. Eh ini dia nih. Lu burung maka apa. Monyet Mo. Mau di pohon pisang. Gawat-gawat Mo. Sini. Nak. Sini nak. Anginnya kenceng banget ya. Aduh. Gimana ngambilnya nih. Mo. Sini. Ayo geser. Geser Mo. Geser Mo. Aduh. Susah guys. Ini Mo Mo gak mau terbang lagi. Kita. Ambil batang ini nih. Batang pisang. Mo. Sini. Sini turun. Ayo. Aduh. Sini sini sini. Ayo Mo. Sini. Kaki kamu sini. 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 Kaki kamu. Ayo. Kaki kamu sini. Pegangan yang benar. Nah. Kusut banget. Aduh. Kabur dia guys. Tadi baru lagi istirahat. Terus kabur ke arah sini. Sempet terbang. Muter dulu. Kehantem angin gak kuat. Tuh. Langsung nyangkut kesini. Tuh. Ini aja masih belum ngos-ngosan. Apa kita coba terbangin lagi. Tapi agak ketengahan aja deh. Yuk kita coba terbangin lagi guys. Oke guys. Kita. Coba terbangin Mo Mo lagi. Di pinggiran sini. Kita agak ketengahan aja deh. Nyari aman aja. Uh. Sumpah enak banget ini cuacanya guys. Mendung-mendung. Syahdu. Yalah. Sebenernya kalau Mo Mo terbangnya udah enak. Udah kembali ke fisiknya awal lagi. Itu enak banget guys. Terbangnya guys. Cuma. Karena. Ya. Udah lama gak terbang. Terus hitungannya ini baru 2 hari. Memetian guys. Uh. Anginnya kenceng banget. Hey. Ini sih. Bahaya banget nih. Kalau bisa Mo Mo sampai nyangkut nih. Oke. Kita coba terbangin dari arah sini aja. Ayo. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Ayo. Ayo Mo. Mo. Hai. Mo. Terbangnya aneh banget. Mo. Hai. Momo. Sumpah gak kuat nahan angin dia. Nyangkut lagi. Momo. Cacau. Memang hari ini kayaknya waktu yang gak pas buat ngelatih Momo. Hai. Pertama fisiknya belum oke. Kedua anginnya terlalu gede banget. Ketiga. Ya Momo balik lagi. Tadi pagi tuh sebenernya saya gak niat buat FF. Karena tadi pagi hujan. Akhirnya saya sepet full. Saya suapin full. Dan sekarang udah kekenyangan banget. Berat badannya otomatis nambah. Udah berat banget. Tambah berat lagi. Ketiup angin. Ya akhirnya gitu. Nyangkutan terus. Tapi kita coba usahain sampai dia mau bumerang dulu deh guys. Karena ini kusut banget nyangkut mulu. Yuk kita coba samperin kesan lagi. Kita buat si Momo turun dulu guys. Akhirnya Momo turun lagi guys. Kasian nih Momo nih. Anginnya kencangan tuh. Lihat aja tuh. Saya sampe ngebuka lebar. Cuma ya mau gimana lagi. Kita harus latihan. Supaya Momo bisa balik lagi guys. Cepet balik lagi. Ini anginnya super kenceng banget. Tadi Momo nyangkut tuh gak lama guys. Cepet. Untungnya Momo kalau nyangkut cepet. Jadi kita coba latih lagi. Agak dipaksa sedikit. Tapi. Kita harus tetep lihat si Momo capek atau enggak. Kalau ini sih kelihatannya gak capek nih guys. Yuk kita lanjut latihan lagi guys. Oke guys. Karena Momo gak terlalu capek. Jadi kita coba paksain aja deh. Ini karena kebiasaannya dia aja nih. Gak mau maksain. Terus akhirnya nyangkut. Yuk Bismillah. Kita coba lagi Mo. Jangan nyangkut ya. Satu. Dua. Mo. Ya Allah terbangnya jelek banget. Momo. Hai. Momo. Hendah banget lagi terbangnya. Hai. Hai. Untung gak dikali. Ujung sana yuk langsung yuk. Aduh. Khusut. Untung gak nyemplung ke kali. Tapi emang harusnya gitu. Nanti kau yang udah lama gak terbang. Untung aja. Momo tuh gak nyangkut tinggi. Sekalipun nyangkut tinggi. Dia gampang dipanggil. Harus diterbangin terus. Supaya sayapnya ya minimal terbiasa terbang lah. Nanti lama-lama juga bagus. Ya nikmatin aja prosesnya guys. Proses nyangkut-nyangkutnya. Proses nyusruk-nyusruknya. Pokoknya proses semuanya lah. Kita istirahat dulu. Sampai Momo pulih lagi guys. Oke. Momo sudah selesai istirahat. Kita paksain lagi buat dia terbang guys. Soalnya kalau gak dipaksain. Lama banget guys bisa terbang ya. Cuma hari ini tuh resikonya anginnya kenceng banget. Tapi walaupun angin kenceng. Saya tahu disini aman guys. Buat si Momo. Mudah-mudahan aja Momo gak nyangkut tinggi aja. Tapi gak apa-apa sih nyangkut tinggi. Artinya dia bisa main angin. Harusnya kalau bisa angin kenceng kayak gini. Dia main di atas guys. Cuma karena badannya berat. Terus juga udah lama gak terbang. Dia mainnya di bawah. Dan akhirnya nyusruk mulu. Yuk Momo yuk. Siap-siap yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siap-siap lagi. Terbang ke sana yuk. Satu. Dua. Tiga. Go. Ayo nyangkut lagi nih. Mo. Hei. Hei. Kok warung. Gak apa-apa lah. Yang penting nyari tenaga aja lah dulu lah. Yang penting dia terbang-terbang aja dulu dah. Nyangkut-nyangkut bodo amat. Udah. Yuk kita ambil Momo. Aduh guys. Kacau banget Momo hari ini. Tidak. Eh tadi sempet landing gak sih? Lupa saya. Kayaknya sempet landing dah yang pertama. Tapi kacau guys. Si Momo ini tidak mau landing-lending. Karena banyak faktor yang akhirnya saya paksain Momo guys. Ya cuma mau gimana lagi. Kalau gak dipaksain dia gak bisa terbang guys. Dan juga ya itu kalian juga harus tau proses pelatihan free fly itu kayak gitu guys. Kita harus tau porsisi burung kayak gimana. Terus juga kita harus tau gimana cara melatihnya. Ngelatih mentalnya. Terus juga cari masalahnya itu apa. Kalau Momo nih hari ini masalahnya pertama angin kenceng. Kedua temboloknya gede banget. Ketiga ya itu. Badannya memang belum siap buat nerima angin sekenceng ini. Cuma saya sengaja paksain buat dia terbang. Supaya sayapnya itu minimal gerak guys. Karena dari yang latihan kemarin kita yang pertama. Udah lama banget ngomong gak FF. Sekarang itu kurang lebih udah satu mingguan. Momo gak diterbangin lagi semenjak yang latihan itu. Harusnya terus misalkan seminggu gitu. Itu minimal dua hari sekali atau tiga hari sekali. Itu harusnya di FF-in terus guys. Atau diterbangin terus. Supaya dia udah terbiasa lagi. Pokoknya ngebedain burung FF. Atau mantan FF sama gak FF. Itu ya itu. Kalau kalian paham karakternya. Kalau si Momo ini. Walaupun udah lama gak di FF-in. Dia masih aman guys. Diterbangin asal tempatnya luas. Dia masih aman. Palingan neplok-nemplok. Terus diusir. Dia mau hinggap lagi ke saya. Tapi kalau misalnya burung lain beda karakter ya. Kalian harus pahamin dulu karakternya. Jangan terlalu kepedian juga. Main lempar-lempar aja yang ada. Nanti burungnya bablas gak tau kemana. Akhirnya escape kan. Ya pokoknya gitu deh. Momo perkembangannya hari ini. Masih kusut banget. Hei. Tapi kalian nikmatin prosesnya. Proses ngelati si Momo itu gak gampang guys. Saya gak mau ngasih tau ke kalian. Cuma enaknya doang. Momo terbang. Oh bagus atau segala macem. Tapi saya mau kasih tau ke kalian. Momo itu kalau misalnya ngelati FF-nya kayak gini guys. Harus bener-bener pelan-pelan. Harus bener-bener tau posisi burungnya. Harus bener-bener tau porsi burungnya. Jangan sampai kita terlalu over banget maksain. Sama jangan terlalu kita juga gak maksain juga. Kalau gak dipaksain gak bisa-bisa guys. Ya Momo ya. Ini Momo alhamdulillah kondisinya masih aman banget tuh. Gak capek. Masih aman banget. Cuma temboloknya kalian lihat sendiri. Gede banget tuh. Habis makan dia. Kegendutan. Terus juga matanya udah kicep-kicep gitu kan. Ngantuk. Saya juga sama guys. Ngantuk guys. Angin kenceng kayak gini mah. Apalagi posisi perut kenyang ya. Enakan tidur ya mau ya. Cuma harus latihan Momo. Besok mudah-mudahan cuaca cerah. Kita coba latih lagi. Saya coba atur porsi Momo setengah makan guys. Gak saya fullin. Kalau hari ini kan saya fullin. Jadi dia makan kurang lebih sekitar 60-80 mili. 80 milian gak? Soalnya sekitar 1 sped setengah dia makan guys. Katu sped itu kan 50 mili. Setengahnya sekitar 20 atau 30 mili guys. Berarti sekitar 80 mili dia makan. Artinya sudah kenyang banget. Ya mau ya. Oke deh guys. Mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua rumah. Khususnya buat kalian yang lagi berjuang juga. Buat ngelatih FF. Jangan sampai salah ya. Ngelatih FF harus bener. Terus juga harus tahu karakter si burung kayak gimana. Jangan terlalu maksain pokoknya. Oke guys. Pokoknya jangan lupa di like dan di share. Kalau misalkan kalian suka konten ini. Dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa. Supaya kita lebih smart lagi. Membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif. Tentunya buat temen-temen semua di rumah. Saya Sama Shimomo. Mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax